Halo semuanya, saya Astrid Permata. Selamat bertemu kembali di Forum Indoprobes TV. Saat ini kita masih berada di masa pandemi. Kita masih terus berusaha bergerak di tengah-tengah keterbatasan yang banyak. Di edisi IPTV yang lalu, kita sudah mengulas bagaimana fasilitas kesehatan yang ada bagi masyarakat Indonesia. Kita juga sudah mendiskusikan seputar kondisi buru di tengah pandemi. Pada kesempatan kali ini, kami mau mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti pembahasan seputar kondisi perumpuan di tengah pandemi. Apa saja tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Bagaimana kemudian kebijakan pemerintah menangani hal-hal tersebut. Dan jika Anda menyaksikan atau mengalami hal serupa yang akan kita bahas pada kali ini, kemana sebaiknya kita mencari bantuan atau pilihan apa saja yang bisa kita lakukan. Tamu saya saat ini adalah dua orang yang amat mengerti tentang kondisi puan di tengah pandemi. Yang pertama ada Hendrika Mayora Victoria atau Akrat di Sapa Bunda Mayora. Beliau adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Desa Habi, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat bergabung bersama saya Bunda Mayora. Halo, selamat malam. Selamat malam. Sehat-sehat. Lalu, tamu saya yang kedua adalah Teresia Iswarini atau Akrat di Sapa, Mbak Rini. Beliau adalah komisioner Komnas Perempuan yang secara khusus mengkaji kasus-kasus terhadap perempuan di tengah pandemi. Selamat bergabung bersama saya, Mbak Rini. Ya, selamat malam, Mbak Asri. Selamat malam juga buat Bunda Mayora. Selamat malam. Selamat malam. Oke, tanpa bertanjang-panjang lebar, mungkin aku akan masuk ke pertanyaan pertama melalui Bunda Mayora. Bunda Mayora, Maret lalu, Bunda Mayora terpilih sebagai pejabat publik di Sika, Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi, selamat ya Bunda. Nah, komunikasi. Nah, selama setahun itu Bunda Mayora menjabat, apa temuan Bunda Mayora di lapangan terkait tentang kondisi teman-teman perempuan dan transpuan khususnya berkenaan dengan situasi pandemi. Boleh diceritakan, Bunda? Ya, terima kasih. Ketika kita pertama kali dunia digemparkan dengan pandemi COVID, bahkan Indonesia juga digemparkan dengan COVID, dan semua itu kaget karena ini kondisi yang tidak diduga-duga tiba-tiba datang. Dan ini membuat situasi semakin sulit. Yang pertama bahwa masyarakat itu kaget. Dan kondisi ini benar-benar yang paling terdampak adalah kelompok-kelompok masyarakat kecil. Nah, kenapa saya katakan kelompok-kelompok masyarakat kecil? Karena memang di tengah-tengah pandemi ini yang paling terasa adalah kong perempuan. Karena memang betul, banyak sekali kami bekerja di sektor informal. Sektor informal ini justru mengalami banyak sekali dampak. Apalagi kita melihat kebijakan-kebijakan yang ada terkait PSBB, terkait PPKM. Banyak sekali teman-teman, saudara-saudara saya harus menanggung beban berlapis-lapis. Yang pertama, mereka di tengah-tengah masyarakat, mereka juga kelompok minoritas yang sangat rentan dengan stigma dan diskriminasi. Kemudian yang berikut diperhadapkan dengan situasi sulit ini, mereka semakin rentan. Kenapa? Karena mereka justru mau usaha mereka. Itu misalnya teman-teman yang bekerja sebagai usaha salon, teman-teman bekerja sebagai memasak di pesta-pesta hajatan, kemudian teman-teman yang jualan di sekolah, kemudian perempuan-perempuan tenung ikat, yang harus mendangangkan barang di pasar, kemudian mereka yang bekerja di belayan juga, semua itu terdampak karena COVID ini. Maka itu banyak sekali di tengah-tengah pandemi ini mereka kehilangan pekerjaan, dan banyak sekali mereka juga mendapatkan kerasan yang dialami mereka. Artinya bahwa kalau mereka pulang, tidak bawa uang, mereka pasti akan dipertanyakan, kenapa kok tidak bawa uang datang? Karena mereka juga menjadi tulang pengunggung keluarga. Mereka juga harus menanggung risiko terkait dengan keadaan-keadaan yang ada. Maka ini di Maumir sendiri, di Kabupaten Sika sendiri, corona ini melahirkan ide-ide kreatif yang ada pada teman-teman komunitas transkuan. Bahkan kami sendiri sebagai kelompok minoritas diantar dan seksualitas transkuan ini, kami bergerak untuk berjuang bagaimana cara untuk mengatasi situasi sulit ini. Nah, melalui komunitas wajar Sika, kami hadir untuk men-support teman-teman yang kena COVID-19 ini dan terdampak ini. Maka itu ya, COVID-19 ini semua orang terdampak, tetapi saya katakan yang paling merasakan dampak adalah kami kelompok minoritas gender dan seksualitas. Dan terlebih adalah orang-orang, masyarakat yang kerja di sektor informan. Seperti itu, Mbak. Tantangannya itu juga seputar masalah ekonomi, dan karena masalah ekonomi ada tekanan juga ketika pulang. Pulang ke rumah, tidak ada uang yang dibawa, sementara keseharian terus berlanjut. Nah, lalu tadi juga sudah di-mention, akhirnya ada aktivitas saling bantu-membantu. Bisa dijelaskan, bisa diceritakan lebih lanjut, Bunda Mayura, tantangan lebih rincinya, dan kemudian bagaimana intervensi teman-teman komunitas terkait hal tersebut. Artinya bahwa ketika kami mengalami proses pertama, pandemi COVID, saya ingat betul pandemi COVID pertama itu di tahun 2020, bulan Maret. Kita diperlakukan PSBB, yang pertama semua masyarakat sakit. Satu minggu pertama, teman-teman transpuan itu masih aman. Masuk minggu kedua sudah bingung, kenapa persediaan bahan makanan sudah mulai berkurang, sama situasi semakin mencemaskan, orang takut dengan corona, orang stres, orang frustrasi, kemudian mereka juga tidak bisa pulang ke rumah. Artinya bahwa kami di desa juga harus mempersiapkan masyarakat desa yang sementara bingung dengan keadaan itu. Dan pada akhirnya, di 2020 awal itu, saya bersama dengan teman-teman komunitas transpuan yang ada di Kabupaten Sika, secara khusus dalam komunitas wajah Sika, kami melakukan gerakan cepat tanggap COVID. Saya ingat betul sebelum bantuan dari pemerintah datang untuk keluarga masyarakat, yang pertama adalah kami dari komunitas transpuan ini, kami bergerak dengan membuat arisan, teman-teman yang punya sarongan gede, teman-teman yang punya tabungan, kemudian kami mulai bercerita bagaimana kondisi teman-teman trans yang lansia, bagaimana kondisi teman-teman yang saat ini mulai terdampak. Kami mulai coba dengan mengumpulkan sembako yang ada. Beras 50 kilo pertama kami kumpulkan, kemudian bahan-bahan sembako yang lain kami kumpulkan, dan kami punya kebun pertanian kami kumpulkan sayur-sayuran. Kami mulai berbagi, bersama kami saling mendukung, kami mulai berbagi. Dengan perkembangan ternyata, kami tidak bisa lagi untuk harus sendiri saja. Kami harus perlu bergabung dengan saudara-saudara yang lain, yaitu mama-mama janda, lansia, dan disabilitas. Ini sangat terlihat sekali, karena memang mereka ini juga sangat terdampak. Artinya bahwa situasi ini mengharuskan kami, tetapi ada nilai plus, bahwa stigma dan stereotype untuk transkuan itu masih terasa, masih kelihatan. Orang selalu beranggapan bahwa transkuan adalah, tanda petiknya, nakal, eksklusif, PSK, pelacur, dan itu yang gilek-gilek. Tapi ketiga, di tengah-tengah pandemi ini, kami mencoba membuka hati, dan melakukan gerakan inklusi kepada masyarakat, terhadap kaum perempuan, kelompok disabilitas, kelompok-kelompok lainnya, dengan cara apa yang kami punya sedikit, kami kumpulkan, dan kami berbagi, ya, lumayan. Artinya bahwa mama-mama yang ada di beberapa desa, yang ada di kabupaten, jika kami bisa jangkau mereka. Kemudian, dengan kendala, karena mereka tidak bisa berjualan di pasar, mereka tidak bisa bergerak banyak di luar, kami mencoba bukan hanya dari sembako, tetapi dari kami ada berkat, kami memberikan bibit-bibit tanaman. Kemudian, ada beberapa teman yang men-support benang, penuh ikat. Dan artinya bahwa, kami rasakan pandemi ini bukan hanya dirasakan komunitas transkuan, tetapi beberapa perempuan-perempuan, mama-mama janda, lansia, dan disabilitas. Dan ini gerakan yang kami lakukan, untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ini solidaritas. Akhirnya bahwa, kami sadar betul, situasi ini dialami oleh semua, tetapi kami yang paling merasakan itu. Dan gerakan awal itu di 2020, sebelum ada bantuan BLT dari Dana Desa, BST, komunitas Pajarsika sendiri sudah lebih dahulu, mengurus saudara-saudara kami. Ditambah lagi dengan situasi negara kita, orang untuk mendapatkan bantuan, itu harus memiliki KTP, harus memiliki kartu tanda penduduk. Di tanggal-tanggal pandemi, saya dan teman-teman coba mengadvokasi saudara-saudara, termasuk teman-teman komunitas yang belum memiliki KTP. Dan puji Tuhan, artinya bahwa Indonesia, melalui Kementerian Dalam Negeri, sudah mengeluarkan, mempermudah untuk membuat KTP, di 2020, kami lebih dulu, Fajarsika ini, melakukan gerakan inklusi, dan mengadvokasi dinasat-katan sipil untuk melakukan pendataan, bahkan melakukan perekaman EKTP untuk teman-teman transkuan, dan beberapa masyarakat lain. Dan puji Tuhan, itu memberikan hasil yang baik. Teman-teman bisa menjangkau, dan bisa mendapatkan manfaat dari advokasi itu. Sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan BLT, BST, dan beberapa bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi, sayangnya juga beberapa saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, memang butuh support dari kita. Maka itu kami juga ada waktu, beberapa kali kami menjangkau mereka, dan mencoba mengadvokasi di desa-desa tempat mereka berada. Sehingga mereka, makanya mereka adalah warga negara Indonesia, mereka wajib juga mendapatkan bantuan. Karena mereka semua, kita semua adalah orang-orang yang terdampak. Jadi, sebenarnya perempuan, transpuan itu juga paling terdampak karena pandemi. Cuman, di tengah kebijakan bantuan yang ada, ternyata hambatan yang dialami oleh transpuan lebih besar. Karena salah satu syarat untuk mengakses bantuan tersebut adalah memberi KTP. Tadi, Duda Mayuri juga sempat bercerita bahwa sebelumnya melakukan solidaritas, melakukan advokasi. Memang sebelumnya itu respon pemerintah daerah ataupun mungkin teman-teman Bunda Mayuri di BPD juga seperti apa menanggapi isu-isu COVID-19 ini? 2020 itu sendiri, saya sendiri di bulan Maret itu, awal bulan Maret kami mengadakan keserdemokrasi juga. Artinya bahwa kami mengadakan pembimbingan BPD. Dan puji Tuhan, saat itu, saya sendiri sebagai transpuan, juga terkirim menjadi anggota BPD. Nah, ini adalah satu kesempatan yang baik, kesempatan yang sangat baik sekali, karena memang kita lihat sendiri, situasi di Indonesia sendiri, bahwa kelompok ini yang susah ya untuk mendapatkan tempat posisi. Susah sekali, karena memang saya lihat sendiri, dari tahun ke tahun, dari presiden ke presiden, tidak sedikit teman-teman transpuan ini mengalami kekerasan. Bahkan mereka mati hanya karena ekspresi mereka yang kelihatan kejadian kemarin Juni 2020, teman saya dibakar hidup-hidup. Itu kan sangat-sangat menyedihkan sekali. Dan situasi ini kan terjadi di negara yang mengakui, menghormati hak asasi manusia. Dan ini kan sangat sedih. Maka itu, satu kebahagiaan sebagai yang sangat-sangat mau merek, menjadi representasi Indonesia yang lebih produktif, artinya bahwa saya hadir sebagai seorang transpuan, dipercaya masalah untuk duduk di jabatan sebagai anggota BPD, ini merupakan satu kesempatan yang baik. Maka itu, saya selalu katakan, saya sebagai seorang perempuan, transpuan, kalau saya berada di luar sistem, suara saya tidak akan didengar, mungkin didengar, tapi yang keberapa gitu. Tetapi puji Tuhan, ketika saya berada di sistem, di dalam sistem, saya sendiri pasti akan bisa memperjuangkan hak teman-teman saya. Maka itu, saya ikut ambil bagian mengisi penjalanan perjalanan. Nah, 2020, bulan mana saya terdiri, bulan Mei, saya dilantik. Dan pertama sekali ketika saya dilantik dan berada di teman-teman, karena kita BPD, itu mitra kerja dengan pemerintah desa. Bagaimana kita BPD ini punya fungsi yang sangat kursial sekali terkait dengan membuat peraturan-peraturan desa. Itu sebagai fungsi legisplasi. Kita membuat fungsi kontrol. Bagaimana kita mengontrol kinerja pemerintah desa dalam hal pembangunan. Kemudian kita juga punya fungsi mengatur dan merancang anggaran, budgeting. Bagaimana anggaran ini sepertasaran atau tidak. Maka itu, di tengah-tengah pandemi, bulan Mei, saya dilantik. Saya dan teman-teman dan pemerintah desa, kami benar-benar mengkawal betul-betul dana desa itu. Apa manfaat dari dana desa itu. Maka itu, dana desa betul-betul dipersiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Maka itu ada BLT, ada bantuan-bantuan sosial lainnya. Kemudian, di tengah-tengah pandemi ini juga, kami juga menjangkau, belum lama ini kami membuat BUMUSDES, kemudian kami juga merancang BUMDES. BUMDES tentunya yang terlibat bukan hanya laki-laki atau perempuan, tapi stakeholder semua masyarakat. Ada masyarakat adatnya, ada perempuannya, ada kelompok-kelompok lantan lainnya, kita semua terlibat. Supaya apa? Arah kebijakan dan pembangunan di desa itu harus dirasakan oleh semua orang. Maka itu, ketika saya dilantik, saya yang pertama, saya ingat betul yang saya beliskan adalah penerima manfaat PKH, penerima manfaat BLT, BST, itu harus dirasakan oleh semua masyarakat. Maka itu, ketika teman-teman transport yang ada di desa saya, saya katakan bahwa ini semua kita masyarakat ternampak. Artinya bahwa tidak ada lagi pengkategorian. Karena sebelumnya mereka punya usaha, tapi saat ini mereka ternampak, jadi mereka harus dapat. Dan saya pastikan semua mememajan, dan lansia, dan disabilitas, semua kami mendapatkan itu. Maka itu, dengan gerakan atrokasi yang saya buat itu, ada beberapa yang kami uruskan KTP, ada beberapa yang mengaku selama desa itu berdiri, sampai dengan hal ini mereka tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah desa. Tetapi, saya pastikan di pandemi COVID itu akhirnya, dengan atrokasi yang ada, kami pastikan mereka semua bisa mendapatkan itu. Maka itu, kami juga mengadakan musawara-musawara strategis di desa terkait dengan musawara untuk perempuan, untuk anak-anak, untuk stunting, dan itu musawara-musawara itu dilakukan demi pembangunan di desa. Maka itu, dihabis sendiri, tempat saya sendiri, itu kami pastikan bahwa semua masyarakat bisa mengakses bantuan dari dana desa, juga bantuan-bantuan lain dari kementerian sosial yang ada. Luar biasa, makasih atas dedikasinya, tetap bersama saya, tapi saya akan lanjut ke Mbak Rini. Halo, Mbak Rini, menyambung juga pernyataan dari Bunda Mayora tadi, bahwa teman-teman puan, trans puan, bahkan di Jakarta, yang terjadi dengan mudra, dia dibakar hidup-hidup di masa pandemi. Itu menunjukkan kekerasan terhadap puan. Dan berbagai laporan juga sudah menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap puan meroket di masa pandemi, termasuk juga data dari pemas perempuan. Mbak Rini, bisa ceritakan atau jelaskan temuan dari konas perempuan terkait ini? Saya apresiasi dulu kepada Bunda Mayora yang menurut saya ini langkah progresif. Ada political will juga dari pemerintah tempat, pemerintah sika, kemudian juga keberanian dari Bunda Mayora untuk menduduki posisi strategis. BPD itu posisi strategis di tingkat desa. dan kemudian bisa mempengaruhi seluruh keputusan-keputusan di dalam BPD. Itu langkah progresif yang menurut saya penting untuk bisa direplikasi di wilayah-wilayah lain. Tantangannya besar, tapi menurut saya ini menjadi contoh hidup bahwa itu mungkin dilakukan untuk menempatkan mereka yang tertinggal, kelompok-kelompok yang marginal itu menduduki posisi-posisi pengambilan keputusan. Soal pandemi, Komnas Perempuan memang melakukan kajian di tahun 2020 itu di awal-awal karena pada saat itu semua gagap bahkan pemerintah pun juga gagap untuk merespon situasi-situasi dan pada bulan April atau Mei itu kita sudah mulai melihat kemungkinan oh kayaknya kita perlu survei online untuk melakukan pengecekan bagaimana situasi perempuan dan akibat atau yang terdampak dari kebijakan pada saat itu PSBB 2020 awal ya apa pandemi dan selama sampai dengan sekitar bulan Mei Juni itu mungkin kami sudah melakukan pengolahan survei online kami menghasilkan 2285 responden terdiri dari perempuan dan laki-laki yang bersedia untuk mengisi survei yang kami sampaikan gitu ya nah ini menarik nih pada konteks pekerja karena tadi Bunda Mayara mengatakan ini pekerja informal ya ternyata kami juga mendapati dari 2285 responden 80% nya itu adalah perempuan yang mengatakan mereka mendapatkan beban kerja lebih banyak gitu ketika pandemi terjadi dan nah ini ini yang menarik lagi ya latar belakang dari responden tersebut mereka berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah dan mereka adalah pekerja informal gitu jadi ini bayangkan apa untuk wilayah-wilayah yang punya akses melakukan survei online kita kebayang ya ini adalah responden yang berasal dari wilayah-wilayah yang punya akses dari Jawa kebanyakan memang dari Jawa kemudian juga dari timur mungkin ada beberapa ya saya lupa tapi sekitar 34-an kalau tidak salah ya provinsinya nah ini yang menarik adalah ternyata betul situasi perempuan pada pandemi itu sangat miris ya nah repotnya lagi adalah bahwa mereka itu mengatakan 10% yang melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah nah 90%nya kemana 90%nya diam gitu 90%nya tidak berani melaporkan ada banyak sekali faktor penyebab ya pertama adalah pelaku ada di dalam rumah gitu jadi ketakutan untuk melaporkan karena ada pelaku kemudian yang kedua problem ini ya pulsa atau problem biaya komunikasi karena semua biaya kemudian dialihkan ya kepada biaya untuk mencuci misalnya dua kali lipat itu mencuci baju mencuci karena untuk prokes ya hand sanitizer penyediaan hand sanitizer kemudian juga problem mereka tidak punya nomor kontak gitu kemudian juga ada banyak sekali termasuk juga pada saat itu rumah aman banyak yang tidak beroperasi gitu jadi yang biasanya mereka bisa melakukan jemput bola misalnya ternyata harus berubah juga nah ini beberapa hal yang menjadi catatan kami betapa pada situasi pandemi perempuan dan kelompok marginal itu mengalami banyak sekali tantangan dan apa mereka juga kesulitan untuk melaporkan kejadian-kejadian termasuk juga apa yang yang penting untuk di ini ya dicatat adalah akses untuk mendapatkan bantuan sosial itu juga sulit gitu nah terutama ini mereka yang tidak memiliki identitas ya kartu identitas nah teman-teman kita saudara-saudara kita transpuan menyatakan bahwa mereka juga kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan sosial karena persoalan identitas ini banyak dari mereka yang berpindah itu ternyata tidak membawa kartu identitas karena biasanya dengan segala macam latar belakang ya lari dari rumah tidak memiliki apa pilihan-pilihan apa kekerasan yang dialami menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan identitas belum lagi stigma di dalam masyarakat gitu jadi ini problem yang menurut saya mengkonfirmasi kejadian yang disampaikan oleh Bunda Mayora tadi soal akses para transkuan para mereka yang pekaya perempuan kepala keluarga dan juga kelompok marijinal lainnya yang kesulitan untuk mengakses bantuan sosial karena persoalan kartu identitas jadi justru sangat amat berlapis gitu ya karena di tengah apa tinggini kekerasan kemudian teman-teman misalnya dari forum pengadilan layanan terus di rumah aman juga ternyata punya hambatannya gitu ya di tengah pandemi tidak bisa bekerja dengan maksimal gitu karena keterbatasan dan melihat situasi ini gitu ya Mbak Rini apakah ada rekomendasi yang disarankan gitu ya komunas perempuan baik misalnya terkait tentang merespon kasus kekerasan maupun pendampingan gitu khusus ya kebijakan yang ditujukan kepada misalnya forum pengadilan layanan ataupun di rumah aman begitu betul kita mencoba melihat data juga ya data di 2020 itu ada sekitar 1.458 kasus kekerasan berbasis gender ya laporan yang masuk pengaduan yang masuk di 2020 nah ditambah juga dengan apa kekerasan berbasis gender itu naik dua kali lipat ya ada sekitar 659 nah di 2021 sampai dengan bulan Juni itu catatannya Komnas Perempuan ada sekitar 2.900an kasus jadi bayangkan data-data ini menunjukkan ada banyak sekali kasus-kasus yang mungkin sulit sekali untuk diselesaikan dengan segala macam problemnya dan oleh karena itu kami merekomendasikan kepada semua pihak terkait dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memperkuat layanan lembaga layanan karena memang lembaga layanan pemerintah ini yang cukup ini ya cukup kuat dibandingkan lembaga layanan berbasis masyarakat nah kita juga berharap lembaga layanan yang dilakukan atau yang dikelola oleh pemerintah ini juga bisa lebih menjangkau perempuan korban faktanya adalah di tengah situasi pandemi biasanya itu malah lembaga-lembaga layanan berbasis komunitas yang sangat ini ya tangguh gitu mereka yang malah jemput bola mereka yang bersedia untuk membantu korban banyak dari mereka yang tertular terkena terpatar COVID tapi mereka harus menyediakan APD-nya sendiri menyediakan biaya kesehatan sendiri tidak ada yang namanya fasilitas lebih gitu bahkan tidak ada asupan untuk membantu mereka paling tidak kan untuk tes PCR ataupun obat-obatan gitu ya jadi kami memang pada saat di 2020 itu setelah kajian melakukan pertemuan dengan KPPA dan mendorong agar KPPA itu menyediakan sebuah protokol perlindungan perempuan pembela HAM kalau kami sampaikan ya dalam hal ini pendamping layanan dan kami berharap bahwa apa kawan-kawan yang bekerja di lembaga layanan berbasis komunitas ini bisa digandeng oleh lembaga layanan yang dikelola oleh pemerintah karena mereka punya anggaran karena mereka memiliki fasilitas gitu tapi kadang-kadang sumber daya di lembaga layanan berbasis pemerintah itu kurang gitu sementara kan kekerasan itu cepat sekali nambahnya apalagi di wilayah-wilayah timur ini saya terkaget-kaget baru bertemu dengan kawan Morotai ya pulau Morotai itu adalah pulau yang tertinggal 3T terjauh tertinggal terluar di kabupaten Halmaher di kabupaten Morotai pulau sendiri gitu dan baru saja mendapatkan informasi bahwa dalam satu bulan ini lebih dari 100 kasus kekerasan dan kasus kekerasan seksual paling banyak gitu bayangkan apa mereka tidak punya anggaran pada saat ini mereka mengatakan belum punya anggaran yang cukup kuat untuk membantu para korban jadi ini apa rekomendasi kami kepada KPPA dan memang KPPA di 2021 ini mendapatkan alokasi dana dana alokasi khusus namanya ya dana DAK untuk membantu layanan apa penghapusan kekerasan terhadap perempuan nah cuma memang karena ini apa situasinya memang berbeda ya jadi praktis ada banyak sekali hal-hal yang harus dibereskan secara teknis oleh KPPA tapi setidaknya menurut saya dana DAK ini kalau dia bisa diserap dengan sangat baik oleh lembaga layanan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat dan dia diutilize dia manfaatkan sedemikian rupa maka sebenarnya dia bisa mendorong membantu korban terutama di wilayah-wilayah yang jauh ya dia membantu untuk biaya visum dia membantu untuk biaya operasional menjemput korban misalnya dia membantu untuk biaya pemulangan misalnya ada pada kasus-kasus yang TPPO apa pidana perdagangan orang dia membantu apa dana ini akan membantu para perempuan yang memang membutuhkan pendampingan-pendampingan atau bantuan-bantuan hukum jadi apa itu salah satu rekomendasi yang yang menurut kami menjadi tepat sekali untuk diterapkan nah di sisi lain kami juga merekomendasikan kepada Satgas COVID untuk juga mengintegrasikan isu perempuan ini ke dalam upaya penanganan COVID ya karena sejauh ini kan upaya penanganan COVID masih terfokus pada bagaimana COVID angkanya itu rendah ya tapi lupa bahwa COVID juga mempengaruhi manusia perempuan dan laki-laki gitu sampai sekarang kan integrasi data pilah itu sedikit ya atau bahkan tidak ada sama sekali atau dia tercerai-berai gitu jadi sulit juga bagi kita untuk mengidentifikasi berapa banyak sih mereka yang terpapar COVID perempuan dan laki-laki kemudian berapa banyak mereka yang sudah mendapatkan vaksin misalnya berapa banyak mereka yang lansia berapa banyak mereka yang memang potensial untuk terkena penyakit karena dia ada comorbid ya kemudian juga berapa banyak sih mereka yang betul-betul apa menjadi penyintas gitu dalam konteks data pilah yang lainnya kita juga mendorong agar pemerintah daerah juga memastikan bahwa kelompok-kelompok perempuan ini masuk dalam ini ya apa anggaran masuk dalam pendanaan masuk dalam penyediaan fasilitas dari pemerintah karena menurut kami sejauh ini mau dia pandemi atau tidak pandemi kekerasan terhadap perempuan itu tetap ada bahkan faktanya data menunjukkan dia semakin tinggi gitu apalagi kekerasan seksual itu tinggi sekali loh dan aduh ini apa miris sih sebenarnya kalau melihat data atau angka kekerasan seksual nah itu sebabnya kami juga mendorong DPR RI untuk segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual karena ini adalah payung untuk memastikan bahwa perempuan dan anak itu bebas dari kekerasan seksual dan juga saat ini kami sedang mendorong sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan atau SPPT PKKTP menurut kami ini menjadi penting ya sistem peradilan pidana terpadu ini karena dia mensyaratkan ada relasi ada sinergitas antara dinas-dinas terkait antara kementerian-kementerian terkait karena ini dua entitas besar ya ada aparat penegak hukum dikawinkan tanda kutip dengan kementerian-kementerian yang ngurusin layanan apa dinas-dinas yang ngurusin layanan supaya mereka kerja bareng untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan atau melakukan penanganan dan memastikan akses perempuan terhadap pemulihan dan keadilan itu tercapai kalau tidak ada sinergitas ini kami khawatir sekali kita jadi sendiri-sendiri ya kerjanya padahal kita butuh dua entitas besar ini untuk bekerja bersama jadi ini beberapa hal yang kami sedang rekomendasikan baik ke pemerintah pusat maupun juga ke pemerintah daerah dan Kemenko PMK ini adalah kawan ataupun kementerian yang bersedia untuk melir proses untuk SPPTP KKTP di pemerintah daerah kita punya enam wilayah uji coba termasuk Kabupaten Sika dan menurut kami ini bisa juga nanti ke depan Bunda Mayora dan kawan-kawan terlibat dalam membangun SPPTP KKTP di Kabupaten Sika Oke terima kasih Mbak Rini aku akan menanyakan seputar respon pemerintah atas rekomendasi tersebut tapi tahan dulu aku mau ke Bunda Mayora tadi sebenarnya udah dibahas sama Mbak Rini bahwa angka kekerasan tuh besar gitu ya tadi sempat di mention juga sama Bunda Mayora sedikit gitu ya bahwa memang ada terjadi kekerasan karena apa namanya beban ekonomi atau beban finansial gitu nah Bunda bisa ceritakan mungkin lebih detil gimana sih sebenarnya kondisi kalau tadi Mbak Rini ngebahasnya dari skala nasional ini mungkin di sekitar Bunda Mayora apa aja mungkin bentuk-bentuk kekerasan yang dihadapi teman-teman puan baik yang perempuan ataupun trans puan khususnya di masa pandemi dan sebenarnya mungkin ini bagi kawan-kawan Indo Progress juga mungkin di wilayah bagian timur atau kemana seharusnya mereka mencari bantuan kalau misalkan mengalami kekerasan kalau pengalaman kami sendiri misalnya teman-teman akhirnya di tengah-tengah pandemi mereka mengalami dampak banyak dampak-dampak artinya bahwa kalau saya melihat bahwa di Kabupaten Sika sendiri untuk teman-teman komunitas trans puan sendiri karena memang ini proses awal yang kami lewat itu dengan inklusi dari 2018 sampai dengan tahun ini maka itu untuk situasi di Sika sendiri penerimaan terhadap perempuan minoritas secara khusus trans puan ini masih lebih kalau dibilang lebih progresif dan untuk teman-teman sendiri kalau saya katakan bahwa teman-teman sendiri itu sebenarnya teman-teman trans puan di Mau Mere atau di Sika ini mereka tidak seperti maaf terdapat tidak seperti teman-teman lain di luar daerah lain karena teman-teman di Mau Mere sendiri itu mereka semua itu dipastikan tinggal di rumah mereka tinggal punya rumah mereka punya usaha meskipun kecil mereka punya salon mereka tidak lagi di jalan mereka tidak lagi ya tidak seperti yang di luar Mau Mere kalau di Jawa kan kita lihat masih mengamen masih mengemis masih harus melakukan pekerjaan seperti demikian karena memang situasinya tidak seperti tidak terima stigma dan diskriminasinya kelas makanya kalau saya cerita tentang Mau Mere Mau Mere ini menjadi kota yang cukup progresif dari pemerintahnya sendiri ini terbukti karena memang saya sendiri dan beberapa teman-teman saya itu terlibat aktif di pemerintahan misalnya ada yang menjadi kader PKK saya sendiri menjadi ketopok di PKK program pemberdayaan keluarga kemudian ada teman-teman yang lain juga membantu kegiatan-kegiatan pemerintah lainnya misalnya di posyandu kemudian kalau kita bicara tentang kerasan itu hampir sedikit teman-teman atau bahkan untuk saya pastikan di Kabupaten Sika teman-teman terempuan sendiri itu mereka diterima dan mereka bisa berkontribusi di kampung halaman sendiri maka itu cuma sistemnya misalnya sistem sistem daripada dari pemerintahan kita misalnya saat awal-awal pandemi mereka harus mengurus KTP di tengah-tengah pandemi dengan alasan mereka mendapatkan akses bantuan terhadap bantuan itu mereka harus memiliki KTP dan mereka harus memiliki identitas maka itu di situasi ini kami bisa membantu mereka kalau perempuan sendiri perempuan-perempuan lainnya memang kami memiliki beban ganda seperti apa yang dikatakan kemarin ini betul sekali karena memang ini kan suami di rumah kemudian makan tidak ada perempuan kalau masak terlambat dapat bentak perempuan kalau terlambat salah sedikit urus anak dan ini beban semakin berat kalau teman-teman trans juga demikian di tengah-tengah pandemi ini mereka ini saya katakan bahwa teman-teman trans di Maumere rata-rata menjadi tulang punggung keluarga ketika mereka menjadi tulang punggung keluarga dalam situasi pandemi ini mereka mengalami dampak penampis artinya bahwa pertama mereka kalau pulang ke rumah mereka tidak bawa apa-apa mereka masih dipertanyakan kemudian lagi mereka juga menjadi tulang punggung keluarga dalam hal kalau kita bicara waria di Maumere mereka mengurusi banyak konak-konak mereka yang kuliah jadi mereka harus membayar uang kuliah mereka harus membantu saudara-saudara mereka situasi semakin sulit maka itu ya tambah lagi kita bilang respon dari pemerintah kalau saya sih melihat sangat-sangat ya memang terdampak sekali terdampak sekali kalau kita bilang BLT kadang-kadang tiga bulan baru terima satu kali itu pun 300 ribu sedangkan dia sebelum pandemi dia harus mendangung satu rumah mulai dari bapak, mama, kakak, adik di asap tanggung dan ini yang sangat berat sekali maka itu ya usaha-usaha yang kami lakukan bahwa pandemi ini melahirkan ide kreatif dari mereka sehingga mereka mulai karena pandemi ini mereka mulai berubah ada yang salon tetapi mereka juga tenang-tenang sayur supaya tidak beli sayur mereka juga mulai berubah ada yang lama tidak pernah tenut ikat akhirnya tenut ikat jadi ya ini memang terasa sekali di antara mereka di antara kami maka itu usaha-usaha yang kami lakukan usaha kami lakukan misalnya teman-teman trans itu kami membuat permodalan untuk mereka permodalan untuk mereka dengan modal usaha termasuk mama-mama jadi ini dampak dampaknya cukup baik karena dari 2020 itu kami menampingi mereka dengan membuat modal usaha untuk mereka dengan harapan akan bergulir kemudian dan itu ya puji Tuhan itu ternampak akhirnya usaha mereka bisa jalan kemudian kemarin kejadian juga luar biasa sekali di Mau Merah ini bukan hanya corona tetapi gagal panen juga kemudian kemarin ke ALB kejadian luar biasa mempercara tambah lagi sekarang situasi yang sangat jadi ini beban ini benar-benar harus kami kami berjuang bersama maka itu saya pasti kami pastikan bahwa pemerintah desa kemudian pemerintah daerah bagaimana pemenuhan hak dasar masyarakat dengan ketahanan mereka maka itu saya sendiri dengan teman-teman PKK dengan teman-teman yang ada di Bokja PKK di Bokja 1 misalnya saya sendiri dimenangani pola asu anak dan remaja penting sekali di tengah-tengah pandemi ini ada usaha-usaha untuk mengatasi dan mengurangi kekerasan-kekerasan yang terjadi antara perempuan dan anak maka itu buru ini terima kasih usaha-usaha ini menjadi usaha kita bersama kita bersinergi bersama supaya apa tidak ada lagi kekerasan yang terdialami oleh kaum perempuan karena memang ini kita yang paling terdampak tantangan awalnya adalah ekonomi gitu ya serba terbatas gitu bahkan untuk biasanya bahkan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari gitu lah apalagi ada tuntutan untuk mengurus biaya keponakan-keponakan dan keluarga besar gitu ya dan itu sangat sebenarnya berkelindan dengan potensi jadi korban kekerasan ataupun melakukan kekerasan karena beban yang sangat berlapis itu gitu nah tadi sesuai janji saya saya mau menanyakan terima kasih Bunda Mayora sekali lagi saya mau bertanya kepada Mbak Rini bagaimana kemudian respon pemerintah gitu terkait rekomendasi Komnas Perempuan dan mungkin juga akan berdampak nih kepada teman-teman yang ada di daerah gitu termasuk di daerah mau merek Sika untuk rekomendasi-rekomendasi memang ini tidak gampang ya karena kan politik kemudian juga suasana politik itu mempengaruhi proses gitu tapi paling tidak ada beberapa hal langkah maju lah ya yang kami apresiasi dari beberapa kementerian seperti misalnya KPPA yang bersedia untuk mendorong adanya atau menyediakan apa memfasilitasi dana alokasi khusus itu untuk layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan apa ini penting sekali ya dana alokasi khusus ini di tengah refocusing jadi ada yang namanya pemotongan bahasa bahasa keuangan pemerintahnya adalah refocusing tapi intinya adalah dia memotong 50% sampai 75% dan dana untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan itu tuh udah sedikit jadi bayangkan dalam satu tahun itu paling alokasi anggaran cuma sekitar 100 juta bayangkan 100 juta untuk satu tahun dan untuk berapa kepala ratusan atau mungkin ribuan korban yang tidak tertangani gitu jadi dana alokasi khusus yang apa disediakan dipasilitasi oleh KPPA ini menjadi sebuah harapan ya tapi di sisi lain kita juga masih berharap bahwa KPPA dapat apa terus memonitor beberapa protokol ada sekitar 8 protokol yang dikeluarkan oleh KPPA dalam masa pandemi ya jadi protokol penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam masa pandemi apa dan menurut kami itu penting untuk selalu dimonitoring oleh KPPA dan juga memastikan ada sebuah protokol perlindungan bagi perempuan pemberaham karena menurut kami mereka adalah garda depan dalam membantu perempuan korban kekerasan di masa pandemi gitu jadi kalau tidak ada protokol itu apa kasian ya dan ini juga akan bumerang bagi kerja-kerja KPPA karena KPPA juga punya layanan tujukan akhir gitu lalu juga apa hal lain menurut saya agak sulit juga kalau saya mengatakan bahwa itu hasil rekomendasinya Komnas Perempuan ya ada beberapa yang menjadi inisiatif juga dari KPPA kemudian untuk apa kepolisian mereka juga sudah menyediakan di UPPA UPPA itu unit pengaduan perempuan dan anak yang menyediakan fasilitas khusus untuk membantu perempuan korban di masa pandemi jadi metodenya menjadi lebih disesuaikan ya dari yang tadinya offline kemudian juga menjadi online Komnas Perempuan juga mengubah itu mengubah metode untuk pengaduan dan juga metode layanan supaya ini bisa diakses oleh banyak orang dalam situasi pandemi nah kemudian juga kita mendorong banyak sekali kejaksaan ataupun juga kepolisian untuk mempertimbangkan fasilitas-fasilitas yang betul-betul sesuai atau menyesuaikan dengan situasi pandemi beberapa kepolisian sudah menyediakan itu misalnya menyediakan apa ruang-ruang khusus untuk membantu korban atau mereka jemput bola jadi datang kepada korban untuk melakukan proses pencarian keterangan misalnya gitu tapi sebenarnya pada titik yang lain mereka juga sudah melakukan sebelum pandemi ya tinggal bagaimana ini diperkuat di masa pandemi lalu juga apa kejaksaan sudah mengeluarkan pedoman untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan ini belum disosialisasikan PT-PKKTP memang prosesnya sekarang sedang berjalan advokasi kami untuk kebijakan nasional itu masih prosesnya lagi berjalan dan harapannya ini dengan kerja sinergis diantara berbagai ada 13 kementerian ya kementerian lembaga yang terlibat di dalam upaya memastikan ada kebijakan nasional untuk PT-PKKTP ini dan harapan kami adalah ini diterima menjadi sebuah kebijakan yang bisa menjadi payung bagi daerah dalam mengeksekusi anggaran dan juga program karena sekarang ini mereka bingung juga nemenkelaturnya apa untuk memastikan bahwa SPPT ini bisa dijalankan beberapa daerah mengambil inisiatif-inisiatif tertentu dan kami mengapresiasi karena akhirnya ada program dan anggaran terkait dengan SPPT-PKKTP tapi mungkin di beberapa wilayah lain atau daerah lain ini kesulitan kalau tidak ada nomenklatur dari nasional jadi otonomi daerah menyumbang ini juga ya dinamika anggaran ataupun kebijakan mana yang bisa dieksekusi langsung mana yang membutuhkan dari nasional oleh karena itu sebenarnya perjalanan SPPT ini karena dia dari tahun 2000 sampai dengan 2021 sudah 21 tahun seharusnya pemerintah sudah betul-betul memikirkan SPPT ini sebagai langkah baik langkah maju langkah progresif sebenarnya untuk mengawinkan dua entitas besar ini bekerja bersama sejauh ini kan atau selama ini kan seringkali ya ego sektoral saja yang di kedepankan ketimbang bekerja dalam sinergis nah mungkin dengan SPPT-PKKTP dia akan mengubah cara pandang dari para pengambil kebijakan untuk bekerja secara sinergis dan bekerja dalam konteks konsultatif nah kalau untuk RUPKS tentu ini masih dalam proses ya karena DPR itu juga penuh dengan dinamika politik jadi praktis ini sangat tergantung pada bagaimana kita mendorong dan bagaimana juga cara pandang dari pengambil kebijakan di DPR itu untuk aware urgency atau kemendesakan dari RUPKS ini penghapusan kekerasan seksual karena jika tidak apa ini akan banyak sekali nih korban-korban berjatuhan untuk kekerasan seksual catatan kami di apa tahun 2020 itu 61% loh kekerasan seksual dari seluruh data yang masuk pengaduan yang masuk dari 1.100an itu nah dia nomor 2 setelah KDRT setelah kasus KDRT nah di 2021 makin banyak lagi apalagi ditambah dengan kekerasan berbasis gender cyber atau berbasis gender online itu apa angkanya berlipat ganda jadi menurut saya ini sudah banyak sekali kasus angka menunjukkan kemendesakan DPR itu menurunkan egonya sedikit dan melihat ini adalah untuk kepentingan bangsa kepentingan generasi berikutnya kepentingan kelompok perempuan kepentingan kelompok marginal kepentingan kelompok laki-laki kepentingan yang membutuhkan terutama kepentingan korban jadi kami berharap supaya RUPKS ini segera disahkan tadi sempat mention sebenarnya tentang urgensi RUPKS sebagai payung hukum yang sebenarnya sudah disuarakan sama teman-teman perempuan dan juga beberapa laki-laki dari beberapa tahun sebelumnya tapi untuk terakhir kali selain menyuarakan sahkan RUPKS mungkin di platform media sosial dan juga kalau ada kesempatan mungkin turun ke lapangan mungkin juga teman-teman di Indo Progress menyaksikan temannya atau kerabatnya mengalami kerasan seksual tapi bingung untuk pergi kemana boleh info layanan-layanan apa yang mungkin bisa diakses baik di tingkat nasional ataupun di daerah sekalian closing statement Mbak ada link ada linknya yang nanti mungkin saya bisa sampaikan kepada Indo Progress juga link pengaduan tersebut lalu kemudian kalau sudah mengadu biasanya kami akan mendiskutkan secara internal ada tim sendiri UPR itu untuk pengaduan dan rujukan unit pengaduan dan rujukan yang nanti akan langsung mengidentifikasi kasus dan melihat kebutuhan korban berbasis pada kebutuhan korban itulah biasanya rujukan akan dilakukan apakah dia membutuhkan pendampingan hukum maka kita akan merujuk ke lembaga-lembaga layanan yang khusus untuk pendampingan hukum misalnya LBH Apik kemudian kalau dia membutuhkan pendampingan psikologis misalnya maka kita akan merujuk ke lembaga layanan yang khusus untuk menangani psikologisnya misalnya Yayasan Pulih lalu ada juga beberapa rujukan lain yang nanti kita bisa identifikasi berdasarkan kebutuhan korban nah praktis sistem referral ini atau sistem rujukan ini membantu sekali kerja-kerjanya karena kerja-kerja Komnas Perempuan tidak bisa langsung menangani korban hanya kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan direct intervention dari Komnas Perempuan itu pun terbatas ya karena kami melayani seluruh Indonesia gitu nah apa ini lebih dari 100 ya mungkin lembaga layanan yang menjadi mitra Komnas Perempuan jadi menurut saya dengan adanya metode daring atau metode yang kita bisa mengisi pengaduan lewat online itu menjadi satu peluang bagi para korban untuk melakukan pengaduan meski di sisi lain kami juga menyadari kelemahan dari daring ini karena dia hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki biaya-biaya komunikasi gitu oleh karena itu kami juga tetap membuka kemungkinan-kemungkinan bahwa lembaga-lembaga layanan yang nanti kami rujuk itu bisa juga langsung melakukan pertemuan-pertemuan secara offline dengan para korban gitu karena korban itu kalau nggak ketemu offline dan lembaga layanan nggak ketemu offline biasanya juga akan kesulitan ya betul-betul memahami kebutuhan dari para korban jadi mungkin sebagai closing statement saya ingin menyatakan bahwa keberadaan Komnas Perempuan dalam membantu perempuan korban di masa pandemi itu juga tidak terlepas dari kerja-kerja yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga layanan berbasis masyarakat dan juga lembaga layanan berbasis pemerintah ya tapi apresiasi yang sangat tinggi kami sampaikan kepada layanan berbasis komunitas atau yang dikelola oleh masyarakat karena mereka adalah pejuang yang sesungguhnya gitu mereka kadang bekerja dengan tidak mempertimbangkan waktu tidak mempertimbangkan kesehatan diri sendiri mereka bekerja dalam minimnya anggaran dan juga minimnya fasilitas mereka juga bekerja untuk memastikan para korban itu betul-betul terlayani tapi di sisi lain mereka juga terus membutuhkan support dari kita oleh karena itu saya menghimbau semoga ya ada donatur-donatur yang bersedia untuk men-support lembaga-lembaga layanan berbasis komunitas atau yang dikelola oleh masyarakat ini agar mereka tetap terus survive agar mereka terus dapat membantu para perempuan korban dimanapun berada terutama di wilayah-wilayah yang jauh di wilayah-wilayah 3T terluar terjauh dan tertinggal dan ini berarti akan menyumbang pada upaya menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dengan lebih baik lagi dan lebih masif mungkin itu dari saya Mbak Astrid ya terima kasih hari ini aku mau ke Bunda Mayora Bunda Mayora banyak sekali teman-teman perempuan dan transkuan yang mungkin saat ini kegungungan gamang gitu ya tapi di satu sisi mungkin dengerin cerita Bunda Mayora dan teman-teman di Sika punya harapan ternyata bisa dengan masyarakat bisa berjalan dengan baik gitu ya nah apa pesan Bunda Mayora buat teman-teman di sana perempuan gitu ya mungkin lagi bingung atau lagi apa ya mungkin resah gitu teman-teman perempuan dan transkuan apa yang mungkin bisa kita lakukan gitu atau pesan dari Bunda Mayora apa sebagai closing statement pesan saya untuk teman-teman perempuan dan transkuan yang ada kita sama-sama terus berjuang terus menjaga diri kita jangan sangat menyerah yang saat ini banyak kekerasan dan dari Maumere kami merasakan sesuatu yang baik dan kami percaya bahwa Maumere ini menjadi pembelajaran untuk Indonesia karena kita percaya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke harusnya Bineka Tunggal Ika itu sudah cukup untuk melindungi kita dan menjaga dan merawat keberagaman namun di tengah-tengah situasi sulit ini tidak sedikit dari kita banyak mengalami kekerasan bahkan ketidakadilan maka itu dari tempat ini saat ini saya berharap bahwa pemerintah Indonesia mari kita berjuang bersama-sama untuk menghentikan kekerasan-kekerasan yang berbasis apapun itu perbedaan maka itu secara khusus untuk teman-teman perempuan pejuang HAM kita sampai disini kita terus maju jangan pernah menyerah jangan pernah takut karena kita tidak sendiri kita akan terus berjalan berjuang bersama teman-teman mari tetap semangat tetap menjadi manusia-manusia yang setara terima kasih terima kasih Mbak Rini dan Bunda Mayora semoga video progres kali ini bermanfaat buat teman-teman dan pesan dari Bunda Mayora menutup perbincangan kali ini sangat kuat dan semoga muncul gitu ya kemudian Bunda Mayora Bunda Mayora lain suara-suara lain dari timur yang kemudian merepresentasikan teman-teman sekali lagi terima kasih banyak Mbak Rini dan Bunda Mayora terima kasih banyak teman-teman atas waktunya berbagi temuan pendapat dan wawasan di IndoProgress TV demikian forum IndoProgress TV kali ini semoga bermanfaat saya Astrid Permata sampai ketemu di lain kesempatan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati